Sampai jumpa di video selanjutnya 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 Aquarius, Aquarius dengan Virgo cocok Aquariusnya orangnya juga humoris Banyak teman gitu ya Banyak relasinya juga gitu ya Jadi dengan Virgo cocok Karena mereka saling melengkapi juga Aquariusnya orangnya pekerja keras banget gitu Jadi bisa mensupport juga antar karir Dan kerjaannya sama Virgo teman-teman Sodiak terakhir yang cocok dengan Virgo Adalah Pisces Pisces dengan Virgo cocok Pisces ini orangnya intuisinya tajam Intuitif banget gitu ya Orangnya sedikit bicara Tapi banyak pekerja gitu Dia gak banyak ngomong Tapi banyak melakukan sesuatu ya Banyak melakukan aktivitasnya gitu Kerjaannya dan lain sebagainya Nah kalau saya lihat Pisces dengan Virgo juga cocok teman-teman ya Nah itu tadi ada 4 sodiak yang cocok dengan Virgo Ada Gemini, Capricorn, Pisces dan juga Aquarius Tapi bukan berarti di luar 4 sodiak tersebut Gak cocok sama Virgo enggak Karena semuanya itu tergantung dari sifat dan personal kalian masing-masing Kalau bisa saling ngalahin pengertian It's okay Pasti semuanya akan baik-baik aja tentunya ya Tapi nanti saya akan meramalkan dari versi kartu tarotnya Bagaimana untuk asmara dan juga keuangannya Di bulan Mei 2021 ini Karena dari kemarin banyak penasaran ya Saya cek dulu kartunya Dan nanti saya akan ambil kartu yang pertama Untuk asmara Virgo terlebih dahulu ya Gimana ya Untuk asmaranya Saya cek dulu Dan tanpa berlama-lama Saya mau ambil kartu yang pertama Untuk asmara Virgo Di kartu yang pertama ada kartu Knight Oxford Jadi kalau saya ada di kartu yang pertama Untuk asmara Virgo Kalian itu jangan terlalu apa ya Banyak PHP Sama orang-orang di sekitar kamu Yang dekat sama kamu gitu ya Walaupun yang dekat sama kamu Saya lihat ya enggak cuma satu ya Tapi ya Kamu harus tegas Arahnya mau kemana Karena disini ada simbol pedang Pedang adalah simbol suatu ketegasan Kalau mau sama si A Ya udah sama si A aja gitu Yang B enggak usah diberi harapan Alias kamu tuh ngomong sama dia Gue kayaknya enggak bisa sama lu deh Gue kayaknya lebih pilih si A gitu Dan lain sebagainya Karena si A Gini lah gitu lah dan lain sebagainya Kamu harus tegas mengambil keputusan Jangan sama si A dekat Sama si B dekat Kalian bingung pilih mana Ini khusus buat orang yang masih pacaran ya Kalian jangan PHP Intinya seperti itu ya Nah buat yang single Kalau saya bilang Kalian itu harus bersabar dulu ya Karena pedang juga simbol ketajaman pikiran Hati-hati Bersabar Kalau memilih pasangan itu Ya kalau misalnya belum yakin-yakin banget Ya jangan diputuskan lah Tapi kalau misalnya udah Yakin Udah 100% Tekadnya Ya udah enggak apa-apa Kalian itu Jadian gitu lah ya Sabarlah Kalau aku bilang ya Karena kalau saya bilang Segala sesuatu yang dipaksakan Pasti hasilnya tidak akan baik Tidak akan ada Kemaksimalan gitu Kalau misalnya kamu Ternyata sama dia Banyak ributan Banyak perdebatan Tapi pengen nikah Pengen dipaksain nikah Harus tahun ini Jangan lah Takutnya nanti malah ada perceraian Gitu Lebih resiko lagi Lebih baik sabar dulu Tunggu dulu Jadi kalau mau gagal Gagal lah sebelum menikah Seperti itu ya Tapi yang jelas ini adalah Simbol suatu ketegasan Ya dalam suatu hubungan Kalau misalnya kalian Diktat sama seorang Dan lebih dari satu Ya kasih ketegasan Kasih kejelasan Jangan dua-duanya Kalian Mau pilih yang mana Bingung Dan akhirnya Kalian di php-in semuanya Gitu ya Kadang jalan sama ini Kadang jalan sama itu Sedangkan mereka Udah suka Sayang banget sama kamu Gitu ya Jangan Gitu ya Harus tegas Terhadap Keputusan yang anda ambil Dalam hal as Marah Intinya seperti itu Nanti saya akan lihat Di kartu yang kedua Untuk keuangannya Bagaimana untuk lebih detailnya lagi Tentang peruntungan Virgo Di bulan Mei 2021 Nanti kita akan lihat Teman-teman ya Tapi sebelum saya melanjutkan Kartu yang kedua Saya akan menginfokan Buat kalian yang pengen diramal Secara pribadi Secara personal ke saya Mungkin kalian Punya problematika Tentang asmara Perselikuhan Persintaan Karir Keuangan Atau kalian punya pasangan Sifatnya udah mulai berubah Udah mulai gak sayang Mulai cuwek Dan lain sebagainya Langsung aja DM ke Instagram saya Lihat Marsewen Siapa tau kalian bisa menemukan Solusi yang terbaik Di sini Dan jangan lupa Di follow juga Instagramnya Oke saya akan lanjutkan Kartu yang kedua Untuk keuangan Virgo Di bulan Mei 2021 Nanti kita akan lihat Teman-teman ya Lalu kartunya Dan nanti saya akan ambil Kartu yang kedua ya Untuk keuangannya Di bulan Mei 2021 Langsung aja Saya mengambil kartu yang kedua Ada kartu The helmet Orang tua memegang lampu Di malam hari Jadi kalau saya lihat Kalian itu Habis ada pengeluaran Yang banyak ya Sebelum-sebelumnya Dari kemarin-kemarin Kalian sekarang Ngirit-ngirit lah Di bulan Mei Karena nanti juga akan ada Pengeluaran yang besar lagi Yang harus anda keluarkan Gitu ya Jadi kalian itu Diirit-irit Bukan waktunya Untuk boros-gorosan Saat ini Bukan Karena disini ada Suasana malam Orang tua memegang lampu Di malam hari Suasana malam Jadi Hati-hati Ya Jangan sampai Anda itu tergiur Jangan sampai Anda itu Melakukan sesuatu hal Yang belum penting Untuk kalian beli Tapi kalian beli Di bulan ini Jangan Nanti di bulan-bulan berikutnya Saya akan update Gimana keuangannya Tapi kalau saya bilang Di Mei ini Jangan lah Jangan boros dulu Jangan keluar banyak duit dulu Ditabung dulu Karena nanti akan ada Pengeluaran-pengeluaran Yang memang anda itu Nggak merencanakan Tapi ya Bakal keluar duit Atau sudah direncanakan Tapi ternyata Keluarnya lebih dari Yang kalian rencanakan Misalnya udah merencanakan Oh gue pengeluarannya Bulan ini 5 juta Eh ternyata Keluarnya 7 juta Gitu loh Hati-hati ya Intinya nabung dulu Dari sekarang Persiapan untuk Bulan ini ya Keuangan Saya lihat Masih dalam tahap Pursinya dan mengalir Intinya seperti itu Nah kalau saya berikan Artinya yang pertama tadi Dalam hal asmara Artinya disini ada Simbol ketegasan Ada simbol pedang Jadi kalian harus tegas Terhadap apa yang menjadi Keputusan kalian ya Kalau A ya A Kalau B ya B ya Jangan memberi harapan palsu Sama orang-orang yang Tersama kalian Yang masih single Sabah dulu ya Untuk bisa menemukan Orang yang serius Butuh proses dan waktu Jangan dipaksakan Yang dipaksakan Nggak baik Keuangan harus ngirit-ngirit Kalau saya bilang Karena nanti akan ada Pengeluaran yang Nggak terduga juga Yang harus anda keluarkan Di bulan Mei ya Keduanya adalah kartu yang positif Untuk Virgo Yang mana penasaran Udah saya ramalkan Untuk ramalan Mei Ya buat kalian juga Penasaran sama diri Kalian pengen diramal Secara pribadi ke saya Mungkin kalian mau menanyakan Tentang kerjaan kalian Jodoh, karir, rezeki Ataupun kalian lagi deket Sama seorang pengen diramalkan Langsung aja DM Instagram saya Di atmar sewen Yang pengen curhat-curhatan juga Mungkin kalian punya problematika Tentang asmara Terus lingkungan percintaan Atau kalian punya pasangan Udah mulai berubah sifatnya Udah mulai beda Langsung aja DM Instagram saya Di atmar sewen Siapa tau kalian bisa Menemukan solusi yang terbaik Di sini Dan jangan lupa Diklik tombol loncengnya Agar kalian selalu Dapatkan notifikasi Ketika upload video terbaru Karena setiap harinya Saya akan upload terus Dari jam 11 siang Ataupun jam 2 siang Jadi buat kalian Yang belum subscribe Langsung subscribe-subscribe juga Dan jangan lupa Diklik tombol loncengnya Sukses terus Buat kalian semuanya Dan semoga kalian bisa Meraih apa yang kalian dibilikan Nama saya Marcel Wend Sampai jumpa Di video-video selanjutnya